gak usah mubahala-mubahala seperti Pak Agus Abubakar dengan Mas Yusuf orang suruh mubahala segala misal saya ditanggung mubahala itu, Kiai Arja Kiai Ubed, gak bakal mau saya, orang saya sudah tahu bahwa apa namanya mereka, apa haplogurupnya bukan menunjukkan turun Nabi, dalam sejarah tidak nyambung di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya kemudian saya menerima mubahala itu, nah itu berarti saya tidak punya rasa rahma untuk mahluk Allah yang lain berarti saya sedang menjurumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik penghargaan juga yang tiada perhingga untuk Universitas Islam Negeri Wali Songo, Jawa Tengah terutama LP2M yang bersedia untuk mengakomodir perkembangan pemikiran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan diskursus nasabah alwi yang sudah hampir dua tahun berlangsung di Indonesia ini adalah sebuah apakado terindah bagi kita semua dimana sebuah universitas yang sangat ternama di Indonesia dari Universitas Islam akan apa namanya memberi ruang kepada kami baik dari kami pihak-pihak yang telah membuat antitesis menurut Dr. Arja tentang apa nama nasabah alwi ataupun kepada RA sendiri sebagai yang tergugat dimana kita mengetahui bahwa di Rabi Ta'lawiyah sendiri mengadakan acara diskusi pada tanggal 7-8 September mereka juga mengundang kami dari pihak Rabi Ta'lawiyah tapi karena memang apa namanya itu waktunya sangat berdekatan dengan Uwin Wali Songo dan dengan apa namanya kita menyaksikan di Nabawi TV juga dari pihak RA juga akan bersedia datang ke Uwin Wali Songo untuk bersama-sama berdiskusi di sana saya kira kita akan apa namanya mengambil kesempatan yang sangat berharga ini di Uwin Wali Songo baik dari pihak kami dan dari pihak RA untuk bersama berdiskusi diskusi itu sharing of opinion jadi kita membagi pikiran diskusi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu diskut yang artinya membagi pemikiran jadi kita mempunyai opini lawan diskusi kita mempunyai opini maka kita satukan opini itu untuk mencari solusi dari opini-opini yang berbeda itu adalah tradisi ilmiah yang sudah apa namanya itu kita apa namanya itu jalani dari mulai awal masuk datangnya Islam di Indonesia terjadinya diskursus antar para penyebar-penyebar agama Islam mengenai metode bagaimana cara menyebarkan Islam itu sudah terjadi sangat lama sekali jadi biasa-biasa saja adanya diskusi adanya saling berbagi pikiran tidak usah dijadikan apa hal-hal yang apa namanya seperti begitu sangat apa apa namanya luar biasa saya kira diskusi ini adalah diskusi biasa ada sebuah pemikiran kemudian ada antitesis pemikiran ada sebuah apa sintesa kemudian ada antitesis di situ kemudian ada lagi itu sudah biasa dari sejak dulu jadi saya kira apa-apa yang dikhawatirkan tadi oleh berbagai macam pihak tentang keamanan tentang apa adanya saling caci-mencaki saya rasa tidak karena apa karena kita mengetahui bahwa yang akan menjadi tempat kita berdiskusi ini adalah sebuah tempat akademis tempat ilmiah yang biasa nilai-nilai ilmiah itu dikembangkan di sana yang kedua yang akan berbicara juga adalah para akademisi para orang-orang yang pernah juga mengenyam bangku kuliah saya kira apa namanya tradisi ilmiah yang telah di apa namanya rengkuh di dunia kuliah itu akan apa namanya bisa untuk diterapkan bagaimana terkait tadi misalnya dengan adabul khawar atau adabul mubahasa adab-adab diskusi saya kira yang akan kita tampilkan baik dari Rabita Alawiyah dari saya dari apalagi dari sekelas profesor dokter sumantor kulutubi juga mas parihin saya kira hanya hal-hal yang bersifat ilmiah di sana tidak ada sebenarnya ini masalah ilmiah yang tidak mempunyai tendensi hal-hal yang lain selain kajian ilmiah kita akan membahas secara ilmiah secara apa namanya keilmuan dan saya kira nanti akan ada manfaat karena diskusi itu selain juga bagaimana kita itu berbagi pikiran berbagi opini kemudian bagaimana mencari solusi di dalam diskusi juga ada pembelajaran karena diskusi di dalam apa namanya dunia akademis adalah merupakan salah satu metode pembelajaran jadi bagaimana apa namanya tradisi ilmiah tradisi pembelajaran itu kemudian apa namanya kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat karena ini juga akan disiarkan langsung secara live oleh apa namanya itu youtube dari Winwali Songo mungkin juga dari pihak-pihak yang lain dari audien akan ada juga yang telah siap untuk menayangkan apa namanya diskusi yang mungkin diskusi ini menarik karena pragmatis pada suka juga siap menayangkan siap pada suka harus berkanggung jawab ganem pada suka ini salah satu kompornya ini yang akan apa namanya terjadi jadi saya kira tidak akan adalah hal-hal yang tidak diinginkan kita akan melihat dan diskusi itu kan bukan pengadilan diskusi itu mungkin akan ada kesimpulan tetapi bukan sebuah keputusan berbeda misalnya masalah nasab yang dimasukkan ke pengadilan agama sebenarnya ini kita flashback dulu kalau masalah nasab itu dimasukkan ke pengadilan agama itu ada presiden dulu di Banten ada apa namanya itu seorang keturunan Sultan Banten yang telah apa namanya itu bermigrasi ke Surabaya kakenya kemudian dia ingin apa namanya diakui sebagai keturunan Sultan Banten yang terakhir dari Sultan Muhammad Safiyuddin kemudian ada penolakan dari berbagai macam pihak kemudian diajukan di pengadilan ternyata di pengadilan agama itu nasabnya kemudian disahihkan gitu nah jadi ini ada presiden itu jadi apabila apa namanya itu masuk dunia pengadilan misalnya pengadilan agama mengenai nasab itu sebenarnya bisa juga tapi sekali lagi bahwa apa namanya yang akan kita lakukan di UN ini adalah diskusi sharing opinion bahwa saya harapnya bisa mubahasa mungkin bisa hiwar bagaimana adabul mubahasa bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan apa menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya dan saya kira insyaallah karena ini ada keramat wali songo kita harus apa namanya juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini tempat berdialog adalah universitas islam negeri wali songo tentunya universitas yang namanya saja wali songo itu adabnya adalah adab wali songo adab yang tasamoh adab yang tawasut adab adab yang iktidar seperti nahdlatul ulama nahdlatul ulama sebagai pewaris daripada ajaran wali songo telah mampu membuktikan bagaimana nahdlatul ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini dalam level nasional maupun internasional dengan membawa semangat ajaran-ajaran wali songo yang kemudian dilembagakan di dalam nahdlatul ulama jadi nahdlatul ulama adalah merupakan pelembagaan daripada ajaran-ajaran tasamuh dan tawasut iktidalnya wali songo itu nah disini juga akan ada getaran karomah daripada wali songo sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak mungkin dari kapolda dari polres bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik saya kira dengan karomah wali songo bijahihin insyaallah ini akan berjalan baik-baik satu apa namanya yang menjadi titik tekan adalah masalah sejarah sejarah bagaimana sejarah itu mempunyai sub-sub daripada materi-materi sejarah diantaranya adalah nasab kalau misalnya apa profesor dokter sumantul khurtubi mungkin akan memiliki titik fokus ke bagian migrasi mungkin karena ada kaitan antara migrasi baklawi ke berbagai macam kawasan itu dengan pengakuan klaim mereka sebagai turun nabi mungkin diundangnya saya oleh LP2M itu adalah lebih kepada titik fokus tentang nasab itu apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang baklawi ini ke berbagai macam kawasan kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan muslim dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun nabi disinilah mungkin nanti titik tekan saya terhadap keabsahan atau batalnya dari nasab mereka ini sebagaimana diketahui bahwa saya telah memiliki sebuah kesimpulan ilmiah bahwa baklawi ini bukan keturunan dari baginda nabi besar Muhammad s.a.w. situlah mungkin nanti yang akan saya bicarakan dan saya mendengar dari apa namanya rabi talawi akan menyiapkan ahli nasab dan ahli sejarah yang mungkin salah satunya mungkin nanti akan menjadi pembicara dan yang lainnya akan juga bisa bertanya nanti pada kesempatan itu disanalah akan terjadi keindahan diskusi untuk bagaimana tesis dan antitesis itu kemudian akan menjadi sintesa bagaimana solusinya jika misalnya ada atau bagaimana sikap-sikap ya minimal kan sikap-sikap daripada orang setelah mengetahui daripada dalil-dalil masing-masing karena karena memang sebenarnya masalah apa namanya itu nasab itu kan masalah pribadi orang dengan apa sejarah leluhurnya apakah orang mau percaya saya keturunan gajah madal atau tidak itu kan sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan apa namanya orang lain ketika kita meyakini bahwa kita turunan gajah madal orang lain tidak percaya ya seharusnya itu biasa-biasa saja kita tidak usah apa namanya tidak terima pada orang lain yang tidak apa namanya itu percaya bahwa kita adalah turunan gajah madal disini mungkin nanti yang akan menjadi apa namanya titik kesadaran dari berbagai macam pihak akan sebuah klaim kemudian klaim itu tidak diamini oleh orang lain itu kebijaksanaan kerewasaan di dalam bagaimana kita saling menghargai tentang pendapat apalagi pendapat ditopang dengan dalil-dalil yang ilmiah ini yang akan kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat begitu mas Yusuf oke baik keiman ini kan apa sebuah kesempatan luar biasa di tengah perdebatan atau diskusi yang tidak terselenggara terselenggara sehingga di arus bawah pun ini mengkhawatirkan terjadi apa gesekan ternyata tadi sudah diantisipasi nah persiapan sendiri dari keiman apakah nanti membawa kitab kemudian referensi yang lainnya yang selalu ditunggu yang selalu diminta mana referensinya kitab lain sebagainya atau mungkin seperti apa keiman ya jelas kita akan mempersiapkan semuanya agar apa namanya diskusi ini benar-benar diskusi ilmiah ketika kita mengatakan mengambil dari kitab tertentu maka bentuk tulisan bentuk daripada pengambilan marwaj referensi itu harus betul-betul ada itulah yang namanya ilmiah dan apa namanya saya kira dari pihak Rabita juga sudah mempersiapkan itu kita sudah memberikan pertanyaan 12 kepada Rabita dimana dari pertanyaan itu mungkin yang akan menjadi acuan mereka untuk mempersiapkan jawaban-jawaban mereka dalam diskusi itu kita akan menunggu jawaban-jawaban itu kemudian kita akan sama-sama bahas dengan suasana yang kekeluargaan bagaimana itu perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak mesti kemudian dibahas dengan cara-cara yang tidak berhadap bagaimana kita saling hormat-menghormati bagaimana kita saling harga-menghargai dalam perbedaan pendapat ya tidak mesti kita apa namanya itu bermusuhan kita berbeda pendapat seperti kemudian bagaimana toleransi yang apa sama-sama kita lihat di Indonesia perbedaan agama itu kan berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Muhammad misalnya adalah apa-apa dia seorang Nabi atau kebukan yang mengatakan Nabi Muhammad seorang Nabi kemudian menjadi Islam dan yang tidak mengakuinya tetap tidak Islam tetapi bagaimana hari ini di Indonesia kita bisa melihat keharmonisan antar berbagai macam pemeluk agama dengan landasan berpikir yang berbeda-beda tetapi itu tidak menjadi sebuah apa namanya itu alasan untuk bermusuhan masing-masing saja itu masing-masing itu namanya toleransi kita saling harga menghargai padahal jika dipertemukan ini gak mungkin bisa bertemu yang satu mengakui Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang lainnya tidak ini apabila dipertemukan tidak akan bertemu tetapi diantara silang pendapat itu bagaimana kemudian kita berjalan dalam toleransi yang saling harga menghargai ini yang akan terjadi saya kira dari apa namanya diskursus nasab yang selama ini terjadi baik oke anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ saya paling sama istri saja ada pengawalan tidak saya istri sama sopir biasanya oke baik luar biasa ini perlu diapresiasi tidak ada pengawalan untuk keiman sangat luar biasa keberanian keiman untuk ke Semarang hanya berbentuk dengan sopir ada 50 lebih yang siap pengawal keiman tapi keiman tidak mau mas oke iya iya itu istri satu istri itu satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM luar biasa menurut saya apa namanya itu kalau kita membawa pengawal berarti kita itu apa namanya menyangka apa orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang apa namanya biasa namanya sesuatu yang baru yang berbeda dengan apa yang telah dipahami apa yang telah diyakini selama ini tentu disitu ada storm and drain dalam istilah psikologi untuk anak-anak dan itu akan kembali kepada titik yang apa namanya nadir dimana kesadaran itu akan menjadi sebuah apa namanya jawaban dari semua hal yang apa telah terjadi dari kegundahan dan lain sebagainya dengan berjalannya waktu kemudian dewasanya dalam cara berpikir pengalaman membaca mendengar dan lain sebagainya saya kira nanti akan berjalan seperti biasa kalau misalnya toh apa namanya itu apa dari pihak balwi dengan berbagai macam dengan berbagai macam apa namanya dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasib mereka dengan tes DNA yang sudah apa keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu tanpa apa namanya itu harus merasa orang lain wajib mengakui saya kira itu tidak akan jadi masalah jadi mereka sendiri mengakui jadi gak usah mubahala-mubahala seperti Pak Agus Sabu Bakar dengan Mas Yusuf orang suruh mubahala segala lah saya misal saya ditangkan mubahala itu Kiai Arja Kiai Ubed gak bakal mau saya orang saya sudah tahu bahwa apa namanya mereka apa haplogurupnya bukan menunjukkan turunan Nabi dalam sejarah tidak nyambung di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya kemudian saya menerima mubahala itu nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk mahluk Allah yang lain berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik dan itu gak mungkin saya lakukan saya yakin saya yakin-yakinnya Balawi bukan Jusuf Nabi tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah gak mungkin saya mau mubahala dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi kemudian saya mau mubahala maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahala itu